Apa saya, saya kritik ya, kritik Kalau kita mengajar, melihat Surga Islam dan Surga Kristen sangat beda Surga Kristen itu Surga Maha Kudus Tetapi Surga Islam, Surga yang penuh dengan aseks Tetapi Surga Islam, Surga yang penuh dengan aseks Tetapi Surga Islam, Surga yang penuh dengan aseks Pernah menganggap dirinya Nabi Tapi Paulus menganggap dirinya Rasul Coba Bang Julitianus contoh baca di Roma pasal 1 Ayat berapa itu, coba bisa lihat disitu Contoh ya, kalau kita baca semuanya Ayat 1 dan 2, 1 dan 2 disitu baca Oke, dari Paulus, hamba Kristus, Yesus Yang dipanggil menjadi Rasul Dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah Oke, disitu saja Jadi Paulus menganggap dirinya sebagai Rasul, bukan Nabi Jadi Nabi palsu yang dimasukkan di dalam Kisah perasul 15 itu bukan Paulus Tetapi Bar Yesus namanya Saya kira itu saja yang jawaban saya Walaupun waktunya banyak, saya kembali kepada Bang Nandar Oke, sudah habis waktunya Tinggal nunggu, ini nih, nunggu match lagi Kang Nandar tuker tempat Nggak bisa, aku nggak tahu caranya Tuker tempat gimana Nah ini tanding ulang lagi ya Baik, mau tanding terus-terus Gimana caranya pindah tempat, guys Nggak bisa guys, gimana, aku bingung Baik, Pak Pendeta Darius tidak menjawab pertanyaan saya, Pak Eh, baik Tadi mungkin sudah menjawab ya Cuma saya rasa kurang relevan dengan apa yang saya tanyakan Karena yang dimaksud oleh Yesus itu Matius 7 ayat ke-15 Nabi palsu itu menyamar seperti domba Domba ini kekristenan Apakah Orang yang Anda maksud itu tadi Coba dibaca lagi ayatnya Apakah orang yang Anda maksud itu tadi Bentar, Pak, saya lagi ngomong nih Apakah ayat yang Anda baca tadi itu Dia menyamar seperti domba Nah, itu juga yang harus ditelisik Kalau Paulus, jelas, Pak Kita lihat nih, Pak, ya Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya Maupun di dalam bahasa Yunani Kisah Pak Rasul ini Di sini dikatakan Nevi'im Para Nabi, Pak Yumorim Dan pengajar Kalau Bapak tidak percaya Sekrensut Sampaikan kepada mukanya Bambang Nur Sena Benar nggak yang saya baca Nevi'im Perular Para Nabi Yumorim Yumorim itu para pengajar Jadi termasuk Paulus Ternyata Paulus di sini adalah Nabi Nah Di dalam Matius Kita lihat, Pak, ya Di dalam Matius 24 Ayat ke-26 Ayat ke-26 Di sini dikatakan Jadi apabila orang berkata kepadamu Lihat ia ada di padang gurun Jangan kamu pergi ke situ Atau lihat ia ada di dalam bilik Jangan kamu percaya Tidak pernah ada orang Yang melihat Yesus di padang gurun Kecuali Paulus Ternyata Yesus sudah mewanti-wanti Kalau ada orang yang melihat aku di padang gurun Itu pasti berdusta Lihat ia ada di dalam bilik Hanya Paulus lah Yang mengaku menerima Pirman Tuhan dari Yesus Di balik penjara Ini yang pertama Lalu yang kedua Matius 23 Matius 23 Ayat ke-15 Ayat ke-15 Selakalah kamu Hai ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Parisi Hai orang-orang Munabik Sebab kamu mengaruhi lautan Dan menjelajahi daratan Untuk menobatkan satu orang saja Menjadi penganut agamamu Sesudah ia bertobat Kamu menjadi dia Kamu menjadikan dia orang neraka Pak orang Yahudi itu Agama Yahudi itu adalah Agama rusuku Agama ras Dan tidak ada sistem penyebaran Di dalam agama Yahudi Ternyata Yesus sudah menbuatkan Ada kalangan ahli Ahli Parisi Dari kalangan Orang Yahudi Yang menjelajahi daratan Dan mengaruhi lautan Untuk menyebarkan suatu agama Ini nubuatan Yesus Tentang Nabi Palsu Siapa orang yang menjelajahi daratan Untuk menyebarkan agama Paulus Siapa yang mengaruhi lautan Untuk menyebarkan agama Kristen Paulus Di mana ayatnya Di dalam KPR Kisah Pak Rasul Di dalam kisah Pak Rasul 27 Benar enggak Paulus mengaruhi lautan Nah Nah disini Pak Bapak lihat nih Paulus berlayar ke Roma Tuh ya Ada orang Parisi Yang menyebarkan agama Dengan mengaruhi lautan Paulus berlayar ke Roma Ayat keempat Dipaca Ya Oleh karena Angin Sakai Kami berlayar dari situ Menyusur Pantai Siprus Baik Jadi dari data-data Yang saya sampaikan Yang menyeberangi lautan Yang mengaruhi lautan Yang menjelajahi daratan Untuk menyebarkan satu agama Itu cuma Paulus Matius 7 15 Ada nabi palsu Yang menyamar seperti domba Tidak lain dan tidak bukan Itu Paulus Karena kesaksian Paulus Ketika dia bertobat Bertemu dengan Yesus Tidak ada orang yang bersaksi Tidak ada orang yang melihat Makanya kesaksian Paulus Di dalam kisah Pak Rasul 9 Ayat ke 7 Dengan kisah Pak Rasul 22 Ayat 9 Itu kontradiktif Karena tidak ada saksi Oke Saya ulangi lagi nih Siapakah nabi palsu Di abad pertama Yang menyamar seperti domba Kalau bukan Paulus Pak Silahkan Pak Waktu saya tinggal 7 detik Ntar kita tunggu Beralih waktu Oke Sudah selesai Nanti Bang Ardiansa Kalau mohon nanggapi Silahkan ya Nanti Pak Julitinus juga ya Silahkan ya Biar Bang Ardiansa Tidak ngantuk nih Masa jadi Obat nyamuk Kan tidak enak Siap siap ya Oke Bentar ya Padari Siap siap bang Waktunya Kita tunggu putaran Waktunya Oke Tanding ulang Ini cara Mempatin Bang Ardiansa Supaya jadi Temanku Gimana nih Oke Bang Ardiansa Sama Lihat Lihat opsi lainnya Aku turun dulu Nggak Nggak usah Nggak usah Aku turun dulu Gimana Nggak usah turun Bisa-bisa ya Bisa nggak Teman-teman Sebentar Ini Sebentar ya Lihat opsi lainnya Pindah tempat Wih Gimana caranya Pindah tempat ya Bisa Tuh Bisa Katanya Tuan Bisa Pindah tempat Gimana caranya Tertar Caranya Gimana Teman-teman Coba Sabar Ketik Di bawah Pindah tempat Iya Caranya Gimana Oh Ini Sebelum Mad Dimulai Loh Dada Udah Udah Aku Pilih Diterima Sudah Nanti Bangar Biasa Temanku Oh Iya Bisa 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 Diterima Terima Teman-teman Diterima Pak Darius Diterima Pak Darius Sabar Saya Masih Masukin Air Dulu Termos Aduh Oke Siap Siap Pak Darius Tenang aja Kita Tidak Terburu Buru Waktu Maksud Saya Tinggal Diterima Aja Belum Waktunya Tidak 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 Bang Bang Julitinus Kok Diem Aja Bang Julitinus Ini Silahkan Pro Nandar Silahkan Saya Minta Lagi Waktunya Pak Darius Waktunya Pak Darius Pak Darius Jangan Ditolak Itu Oke Coba Ulang Lagi Bang Nandar Ya Siap Diterima Sip Diterima Pak Julitinus Nah Kita Jari Mantap Begini Dong Teman Teman Kalau Brunan Ter Layar Kalau Brunan Ter Bilang Paulus Itu Dia Menyamar Itu Kesalahan Fatal Yang Dikatakan Oleh Nandar Kenapa Di Ayat Yang Kesembilan Itu Paulus Sudah Bertobat Di Ayat 5 Dan Di Ayat 15 Saulus Itu Diutus Langsung Oleh Yesus Bukan Diutus Oleh Siapa Siapa Saya Baca Di Ayat 15 Tetapi Firman Lautan Kerana Karena Paulus Diutus Ke Bangsa Bangsa Bukan Untuk Pergilah Dan Jadi Tetapi Firman Tuhan Kepadanya Pergilah Sebab Orang Ini Adalah Alat Pilihan Bagiku Untuk Memberitakan Namaku Kata Yesus Kepada Bangsa Bangsa Selain Serta Raja Dan Orang Israel Yesus Yang Mengutus Paulus Lalu Bagaimana Nandar Berkata Paulus Itu Nabi Palsu Saya Kira Ini Sebuah Kekiliruan Lalu Paulus Nandar Memang Mengawinkan Sebuah Ayat Yang Berbeda Di Matius Pasal 7 Tidak Hanya Berhenti Di Ayat 15 Tapi Selanjutnya Ayat 16 Orang Yang Dikatakan Nabi Palsu Dia Memang Mengajarkan Firman Tuhan Dia Memang Mengajarkan Kebenaran Tapi Hidupnya Itu Tidak Benar Buah Itu Tidak Benar Kan Bang 5 Ayat 22 23 Disitu Ada Buah Buah Roh Orang Yang Hidup Benar Itu Memiliki Buah Roh Tetapi Orang Yang Hidup Tidak Benar Itu Sebelum Pasal Ayat 22 21 19 21 Itu Ada Saya Baca Dulu Ya Buah Itu Memang Berbicaraan Sikap Sikap Orang Galat Coba Baca Di Galat 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 5 22 23 Oke Tetapi Baca Ayat Sebelumnya Baca Ayat Sebelumnya Juga Oke Ayat 21 Ya Kedengkian Atau Di Lebih Lagi Ya Di 19 Ya Saya Baca Ya Perbuatan Daging Telah Nyata Yaitu Pencabulan Kecemaran Kecemaran Hawa Nafsu Penyembahan Berhalang Sihir Perseteruan Perselisihan Iri hati Amarah Kepentingan Diri Sendiri Pencidraan Roh Pemecah Kedengkian Kemabukan Pestapora Dan sebagainya Terhadap Sebenarnya itu Kuperingatkan Kamu Seperti Yang telah Kumuat Dahulu Bahwa Barang siapa Melakukan Hal-hal Yang demikian Ia tidak akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Alam Tetapi Buah Roh Ialah Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemuraha Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Tidak Ada Hukum Yang Menentang Hal-hal Itu Ayat ini Cocok Dengan Matius 7 Karena Bicara tentang Buah Orang Yang Sudah Melayani Tetapi Dia suka Perselisihan Penyembahan Berhala Sihir Pertengkaran Pestapora Mabuk Selingkuh Nah Orang-orang Seperti ini Disebut Nabi Palsu Dia Hanya Menyampaikan Firman Tuhan Tetapi Hidupnya Gagak Benar Tetapi Di ayat 22 23 Tetapi Buah Roh Adalah Kasih Sukacita Nah Orang-orang Hidup Dalam Tuhan Dia Memiliki Buah Roh Maka Matius 7 Ayat 4 16 Dikatakan Orang-orang Yang memiliki Buah Dari Buahnya Akan Terlihat Paulus Memiliki Buah-buah Roh Dia Tidak Memiliki Seperti Kecemaran Percabulan Pertengkaran Itu Paulus Tidak Punya Bagaimana Mungkin Paulus Dikatakan Nabi Palsu Jadi Di Matius 7 Matius 7 Ayat 4 15 16 Itu Berbicara Tentang Orang-orang Yang melayani Tapi Hidupnya Yang Tidak Benar Saya Baca Lagi Ya Biar Jadi Ini Kolerasi Kolerasi Berapa Pak Saya Baca Waspadalah Terhadap Nabi-Nabi Palsu Yang Datang Kepadamu Dengan Menyamar Seperti Domba Tetapi Sesungguhnya Mereka Adalah Serigala Dari Ayat 16 Dari Buahnya Kamu Akan Mengenal Mereka Dapatkah Orang Memetik Buah Anggur Dari Semak Duri Atau Buah Dari Rumpur Duri Demikianlah Setiap Orang Yang Baik Menghasilkan Buah Yang Baik Sedangkan Orang Yang Tidak Baik Menghasilkan Buah Yang Tidak Baik Jadi Makanya Di Ayat 21 Dikatakan Bukan Setiap Orang Yang Bersuruh Bersuruh Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerjaan Surga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Kuyen Di Surga Kenapa Yesus Berkata Begini Orang Orang Ini Melayani Tapi Hidupnya Tidak Benar Dia Punya Percabulan Perselingkuhan Minum Mabuk Judi Orang Orang Inilah Yang Akan Ditolak Oleh Yesus Di Akhir Zaman Ketika Kehidupan Itu Ini Gimana Bang Ardi Asah Mau Coba Ini Atau Saya Tanggapi Dulu Atau Gimana Takutnya Bang Ardi Asah Bang Juli Tinus Juga Mau Menyampaikan Sesuatu Ya Kalau Dikasih Waktu Boleh Gimana Pak Darius Saya Menanggapi Atau Nanti Bang Ardi Asah Boleh Silahkan Bang Ardi Asah Silahkan Nanti Bang Juli Tinus Mungkin Juga Mau Menyampaikan Undek Undeknya Yang Tersimpan Oke Saya Sama Pak Darius Skip Apa Keep Dulu Silahkan Atau Kalau Bang Ardi Asah Mau Tanya Kepada Darius Silahkan Oke Tandi Ulang Dulu Biar Waktunya Enak Sebentar Saya Pilih Dulu Oke Sudah Bang Lander Yang Milih Ya Oke Diterima Diterima Siap Aku Balik Kamera Boleh Silahkan Oke Oke Aku Mulai Ya Jadi Gini Ini Benar-benar Di Perkatanya Harus Dipahami Harus Dipahami Ini Celakalah Kamu Hai Ahli Ahli Taurat Dan Orang Orang Farisi Hai Kamu Orang Orang Munafik Sebab Kamu Mengarungi Lautan Dan Ini Kan Udah Dijelaskan Sama Bang Lander Dibaca Tapi Saya Ingin Memahami Perkisi Kisih Kisih Disini Kan Ada Kisih Kisih Celakalah Kamu Siapa Yang Celak Satu Ahli Taurat Dua Orang Farisi Tiga Orang Munafik Empat Sebab Kamu Mengarungi Lautan Lima Menjelajah Daratan Enam Dia Mentobatkan Satu Orang Saja Untuk Menjadi Penganut Agamanya Ada Enam Ada Enam Kisih Kisih Disini Oke Kita Kisih Kisih Pertama Siap Ahli Taurat Ahli Taurat Disini Salah Satunya Dikisah Rasul 22 Ayat 3 Aku Adalah Yahudi Lahir Di Tarsus Tanah Kilpun Tapi Dibisalkan Di Kota Ini Di Dibuat Pemilang Gamaliel Gamaliel Ini Siapa Kita Cek Dikisah Para Rasul 534 Ternyata Gamaliel Ini Adalah Ahli Taurat Berarti Paulus Ini Diajari Oleh Gamaliel Oke Clear Clear Pertama Hai Alih Alih Taurat Apakah Cukup Sampai Sini Tidak Cukup Karena Masih Ada Lima Kisi 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 Orang Orang Farisi Kita Cek Disini Orang Orang Farisi Kisah Rasul 23 Ayat 6 Karena Ia Tahu Bahwa Sebagian Dari Mereka Termasuk Golongan Orang Saduki Dan Sebagian Termasuk Golongan Orang Farisi Ia Bersuduh Dalam Angkama Agama Itu Katanya Hai Saudara Saudaraku Aku adalah Orang Farisi Tergenapi Oke Kedua Sudah Dua Yang Tergenapi Disini Dua Ketiga Kamu Orang Orang Munafik Orang Munafik Ini Gimana Orang Munafik Ini Yang Suatu Saat Dia Berbicara A Suatu Saat Dia Berbicara B Ini Orang Munafik Mana Contohnya Nih Di Roma Mati Dan Hidup Kembali Supaya Ia Menjadi Tuhan Roma 14 9 Ternyata Di tempat Lain Di Ayat Lain Dia Berbicara Begini Tetapi Mereka Hanya Berselisih Paham Dengan Dia Tentang Soal Agama Mereka Dan Tentang Seorang Bernama Yesus Yang Sudah Mati Sedangkan Paulus Katakan Dengan Pasti Bahwa Ia Hidup Di Satu Sisi Dia Bilang Mati Dan Bangkit Eh Di Ayat Lain Dia Bilang Dia Hidup Yang Mana Yang Bener Ini Namanya Orang Munafik Gitu Harusnya Kalau Di Tempat Tadi Dia Bicara Mati Dan Bangkit Kenapa Dia Gak Berani Disini Bicara Mati Dan Bangkit Nah Kenapa Dia Bidang Hidup Saja Oke Itu Orang Munafik Kita Cek Mengaruhi Lautan Kisah Para Rasul 27 Ayat 1 Sudah 27 Ayat 1 Oke Dia Berlayar Ke Italia Dia Siapakah Yang Berlayar Ke Italia Ini Nih Namanya Paulus Oke Terus Menjelajahi Daratan Ini Ada Di Kisah Rasul 16 Ayat 6 Maka Mereka Melintasi Tanah Frigia Dan Tanah Galatia Karena Rok Kudus Menjaga Mereka Beritakan Injil Di Asia Melintasi Tanah Frigia Mereka Menjelajahi Daratan Gitu Loh Berapa Sudah Tergenapi Sudah Satu Dari Empat Lima Tergenapi Tinggal Satu Mentobatkan Satu Orang Dan Menjadi Penganut Agamamu Ingat Dia Bawa Agama Disini Dia Bawa Ajaran Disini Kita Cek Disini Ternyata Di Kisah Rasul 11 26 Mereka Tinggal Bersama Sama Dengan Jemaat Itu Satu Namanya Ambil Mengajar Banyak Orang Di Antioquia Murid Murid Itu Untuk Pertama Kalinya Disebut Kristen Oke Saya Ingin Menunjukkan Satu Hal Bahwasannya Nabi Muhammad Itu Mempunyai Banyak Sekali Mujizat Oke Salah Satunya Adalah 1400 Tahun Yang Lalu Nabi Muhammad Sudah Berkata Bahwasannya Sudah Menyampaikan Firman Tuhan Bahwasannya Dan Engkau Akan Melihat Gunung-gunung Yang Engkau Kira Tetap Di Tempatnya Padahal Ia Berjalan Loh Gunung Berjalan Kita Cek Disini Ternyata Di Eos Dot Org Disini Mountain Swade To The Seismic Song Of Earth Mana Gambarnya Nih Ternyata Gunung-gunung Bergerak Tuh Berjalan Ini Setiap Waktu Berjalan Ternyata Gunung-gunung Dengan Beliti Lihat Kering Ngaram Lian Ini Gak Bisa Lama-lama Pertanyaan Saya Ini Bisa Buktikan Secara Science Silahkan Lanjut Oke Terima kasih Sebentar Ya Sebentar Belum Waktunya Belum Diputar Sabar Ya Boleh Boleh Silahkan Tenang Aja Bang Bang Julitinus Mau Pak Daris Boleh Silahkan Sebentar Ya Tanding Ulang Lagi Ini Tanding Ulang Ini Teman Teman Buat Timer Ya Teman Teman Jadi Kita Bukan PK-PKan Yang Kita Targetkan Cuma Timernya Diterima Ya Betul Nah Silahkan Mbak Darius Atau Bang Julitinus Tolong Menyampaikan Sesuatu Silahkan Pertanyaannya Apa Tadi Pertanyaannya Bang Adiasa Pertanyaannya Adalah Tolong Sebutkan Dua Mujizat Paulus Yang Sampai Detik Ini Bisa Dibuktikan Secara Science Silahkan Silahkan Bang Ini Bisa Ini Pak Julitinus Bang Julitinus Menyampaikan Sesuatu Silahkan Suaranya Tidak ada Pak Julitinus Oh Sorry Oke Terima kasih Untuk Diskusinya Sebenarnya Tadi kan Saya sudah Bilang Bahwa Saya Tidak Mau Diskusi Untuk Malam Ini Karena Terkait Dengan Topiknya Kan Baru Diberitahu Ke Saya Tapi Sebenarnya Saya Hanya Kasih Tanggapan Saja Sejujurnya Saya Memang Tidak Serat Dengan Presentasi Teman-teman Karena Kenapa Karena Itu Tidak Melakukan Pembuktian Secara Ini ya Terkait Pendapat-pendapat Bang Nandar Dan juga Pak Ardiansah Dimana Hanya Menggabungkan Ayat-ayat Alkitab Dan Itu Dijadikan Sebagai Argumentasi Untuk Menyerang Iman Orang Lain Dan Itu Penafsiran Yang Dangkal Terhadap Iman Kristen Dimana Menggunakan Ayat-ayat Itu Untuk Kepentingan Pribadi Jadi Begini Saya Tidak Senang Dengan Diskusi Sebacam Itu Karena Saya Tidak Terbiasa Dengan Itu Sebabnya Kenapa Saya Tidak Terlalu Jauh Untuk Mengurusi Perdebatan Ini Kalau Seperti itu Caranya Karena Saya Orang Yang Tentunya Dalam Pembuktian Pembuktian Seperti Itu Apalagi Dalam Kekristenan Itu Alkitab Itu Dinarasikan Jadi Kita Bisa Memberikan Sebuah Penjelasan Berdasarkan Yang Dimana Hal Itu Kita Bisa Jelaskan Karena Kenapa Dari Berdasarkan Apa yang Dikatakan Oleh Nandar Matius Pasal 7 Ayat 15 Disitu Meninggung Tentang Nabi Nabi Palsu Yang Menyamar Seperti Domba Lalu Berdasarkan Ayat Itu Endang Sunandar Menanyakan Siapa Nabi Palsu Maka Dia Langsung Menjawab Dengan Endang Sunandar Mengutip Matius 23 Ayat 15 Yang Disebutkan Disitu Adalah Mengarungi Lautan Dan Menjelajah Daratan Dan Hal Ini Katakan Dan Hal Ini Dihubungkan Oleh Endang Sunandar Pada Kisah Para Rasul 27 Ayat 4 Kalau Seperti Itu Cara Diskusinya Mungkin Saya Merasa Perlu Harus Belajar Lebih Banyak Lagi Terkait Diskusi Yang Namanya Akademik Dan Ilmiah Dan Juga Perlu Lebih Belajar Banyak Bagaimana Kita Menyampaikan Sebuah Pendapat Yang Valid Karena Ini Adalah Media Sosial Dan Itu Ditonton Oleh Orang Banyak Dan Itulah Sebabnya Kenapa Saya Tidak Terlalu Masuk Sampai Disitu Itulah Sebabnya Kenapa Kalaupun Kamu Menanyakan Kepada Saya Apakah Paulus Melakukan Mujizat Dan Dibuktikan Secara Ilmiah Dan Saya Bisa Membuktikan Hal Itu Dan Ada Di Dalam Alkitab Tetapi Saya Tidak Mau Melakukan Hal Itu Karena Kenapa Karena Diskusi Ini Saya Merasa Saya Mendidik Orang Terhadap Apa Yang Kita Sampaikan Itu Yang Membuat Saya Kadang Tidak Senang Dengan Hal-hal Yang Semacam Ini Saya Jujur Dalam Hal Ini Itulah Sebabnya Mungkin Nanti Seterusnya Saya Hanya Bantu Seperti Apa Yang Saya Bilang Tadi Bahwa Saya Tidak Mau Ikut Diskusi Terhadap Topik Yang Semacam Ini Dan Gaya Yang Semacam Ini Karena Saya Pengennya Itu Berkata Lalu Membuktikan Karena Kalau Begitu Caranya Main Untuk Menyatakan Seseorang Itu Palsu Itu Nanti Saya Bisa Melakukan Hal Yang Sama Tapi Saya Tidak Mau Karena Itu Tidak Bermoral Atau Tidak Beradab Dalam Berdiskusi Tentang Lintas Agama Itu Cara Mainnya Saya Jadi Ayolah Kalau Memang Diteruskan Saya Hanya Bantu Pak Darius Silahkan Saja Karena Sudah Jelas Di Dalam Alkitab Itu Dan Pak Darius Tadi Sudah Jelaskan Bahwa Ini Ciri Nabi Palsu Itu Jangan Dibuat Seperti Itu Misalnya Kalau Kamu Berlayar Seperti Yang Kamu Pahami Dadi Bukan Hanya Polus Yang Menanggi Lautan Untuk Menyampaikan Injil Bahkan Seluruh Orang Kristen Yang Punya Misi Untuk Itu Itu Menanggi Melakukan Yang Namanya Misi Melewati Yang Namanya Laut Jadi Tidak Seperti Itu Cara Mainnya Nah Inilah Yang Saya Katakan Saya Tidak Senang Silahkan Saya Bantu Pak Darius Saja Karena Pak Darius Sudah Tahu Bagaimana Krik Daripada Diskusi Ini Habis Baik Waktunya Habis Ternyata Pak Julitinus Tahu Nama Saya Endang Senandar Gak Bawa Memang Nama Saya Teman Memang Endang Senandar Kalau Yonatan Nandar Itu Nama Panggung Ya Sama Seperti Hal Kiamat Nama Aslinya Victory Alda Sepiatul Nama Aslinya Christine Terus Sule Nama Aslinya Ntisutisna Jadi Semua Pakai Nama Panggung Itu Jadi Kalau Mau Nama Saya Disi Nggak Apa Saya Senang Baik Kita Mulai Timernya Dulu Aku Boleh Ngomong Ya Bang Adianto Ya Boleh Lama Sengah Boleh Gimana Boleh Sebetar Sebetar Match Match Sebentar Kok Nggak Muncul Sabar Ya Teman Teman Ya Muncul Muncul Buat Muncul Di tempat Aku Muncul Ya Udah Bang Ardiansa Coba Tinggal Ini Nanti Bang Ardiansa Gimana Caranya Banding Ulang Terus Banding Ulang Terus Bang Ardiansa Klik Disitu Kan ada Opsi Klik Namaku Oke Udah Tuh Nah Baik Temer Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Jadi Kenapa Saya tertuju Kepada Paulus Karena Data-datanya Memang Paulus Waspadalah Terhadap Nabi-Nabi Palsu Yang datang Kepadamu Dengan Menyamar Seperti Domba Tetapi Sesungguhnya Mereka Adalah Serigala Yang Buas Kan Yesus Sudah Mewanti-wanti Bahwa Ciri-ciri Nabi Palsu Itu Adalah Sebagai Mana Di Ayat Kedelapan Belasnya Tidak Mungkin Pohon Yang Baik Menghasilkan Buah Yang Baik Tidak Mungkin Pohon Yang Baik Menghasilkan Buah Yang Tidak Baik Ataupun Pohon Yang Tidak Baik Menghasilkan Buah Yang Baik Nah Kita Lihat Trak Krekot Paulus Pohon Yang Baik Atau Tidak Kisah Parasul 9 Ayat 1 Benar Enggak Pohon Baik Ini Pohon Sementara Berkobar Ia menghadap Imam Besar Ingat Teman Teman Tidak Pernah Ada Nabi Yang Trak Krekot Buruk Ada Rasul Yang Trak Krekot Buruk Enggak Ada Nabi Muhammad Sejak Kecil Gelarnya Al-Amin Sebagaimana Disebutkan Di dalam Kitab Wahyu Pasal Ketiga Ayat Ke 14 Al-Amin Al-Amin Adalah Permulaan Dari Ciptaan Allah Jadi Kalau Nabi Muhammad Sejak Kecilnya Sudah Trak Krekot Bagus Kalau Paulus Mohon maaf Orang-orang Kristen Pasti tahu Kisah Stepanus Yang namanya Seringkali Dipakai oleh Orang Kristen Stepanus Dipakai Post Stepanus Itu Mati Dilempari Batu Karena Ulah Siapa Karena Dihasut Karena Dipitnah Oleh Paulus Itu Orang Kristen Semua Tahu Dan Yesus Sudah Mewanti-wanti Bahwa Nabi Palsu Itu Trak Krekot Pohon Buruk Tidak Mungkin Pohon Yang Buruk Menghasilkan Buah Yang Baik Karena Si Mohon maaf Karena Paulus Itu Berpura-pura Teman-teman Kesaksiannya Itu Bertolak Belakang Jadi Kalau Bapak Darius Mengatakan Dipilih Oleh Yesus Mohon maaf Yesus Tidak Pernah Bertemu Dengan Paulus Contoh Nih Ini Kesaksiannya Paulus Maka Termangu-mangulah Teman-temannya Seperjalanan Karena Mereka Memang Mendengar Suara Itu Tetapi Tidak Melihat Seorang Juapun Kita Lihat Ini Kesaksian Paulus Katanya Orang-orang Yang Beserta Dia Mendengar Suara Itu Tapi Tidak Melihat Seorang Juapun Tapi Kesaksian Paulus Ini Karena Tidak Ada Saksi Maka Dibantah Sendiri Oleh Dia Kisah Pak Rosul Memang Melihat Cahaya Itu Tetapi Suara Dia Yang Berkata Kepadaku Tidak Mereka Dengar Loh Yang Tadi Katanya Suaranya Didengar Tapi Tidak Melihat Sesuatu Pun Kalau Disini Mereka Melihat Tetapi Mereka Tidak Mendengar Kontradiksi Karena Memang Tidak Ada Saksinya Kalau Paulus Itu Bertobat Melihat Yesus Tidak Ada Saksinya Kalau Ngaku Saya Juga Bisa Ngaku Saya Pernah Ke Amerika Teman Teman Orang Ngaku Ngakuan Boleh Saja Tapi Apakah Benar Mana Pasportnya Mana Pisahnya Tunjukkan Pernah Enggak Kamu Ke Amerika Paulus Mana Buktinya Kamu Bertobat Oh Saya Orang Yang Berserta Saya Melihat Suara Itu Tapi Tidak Mendengar Ditanya Lagi Nanti Sama Bang Ardiasa Bang Nandar Apa Buktinya Orang Yang Bersamaku Itu Melihat Suara Itu Melihat Sosoknya Tapi Tidak Mendengar Loh Ketika Berbicara Dengan Bang Jumah Ceritanya Lain Misalnya Ketika Ceritanya Sama Bang Ardiansa Ceritanya Lain Itu Kan Otomatis Karena Ada Kebohongan Di Dalamnya Makanya Yesus Mengatakan Si Nabi Palsu Ini Menyamar Seperti Domba Bahkan Bahkan Yesus Mengatakan Bahwa Tingkah Dari Paulus Juga Itu Kemudian Dipercayai Oleh Murid Yesus Yang Lain Bahwa Orang Pilihan Juga Akan Terpengaruh Oleh Paulus Sebab Mesias Mesias Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Dan Mereka Akan Mengadakan Tanda Tanda Yang Dasyat Dan Mujijat Mujijat Salah Satu Mujijat Paulus Yang Diakui Orang Kristen Adalah Menghidupkan Orang Mati Sehingga Kiranya Mungkin Mereka Menyesatkan Orang Orang Pilihan Juga Makanya Barnabas Percaya Sama Paulus Kenapa Barnabas Percaya Sama Paulus Karena Nubuatan Yesus Orang Orang Pilihan Juga Akan Disesatkan Oleh Paulus Sekarang Saya Kembali Bertanya Kepada Pak Darius Karena Pak Julitidus Tidak Mau Berdebat Katanya Pak Darius Saya Mau Tanya Sama Anda Siapakah Nabi Palsu Yang Mendatangi Murid Murid Yesus Dan Nabi Palsu Menyamar Seperti Domba Kalau bukan Paulus Siapa Dia Terima Kasih Silahkan Dijawab Nantar Belum Tabernya Belum Tabernya Sabar Baik Baik Bang Ardiansa Mulai lagi Bang Kalau sudah Muncul Nanti Jangan Lupa Pertanyaan Saya Tadi Dijawab Pak Darius Ya Gak Gak Tunggu Aku Mulai Ya Tunggu 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 Menanggapi Pertanya Pernyataan Nanda Dulu Silahkan Diterima Dulu Diterima Pak Terima Dulu Udah Belum Pak Juli Tidus Marah Bang Pak 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 Aduh kok Kayak Marah Banget Oke Terima Kasih Terima Kasih Bro Nandar Bro Nandar Ini kan Seorang Praktisi Hukum Tetapi Saya melihat Dalam Analisis Data Kerangka Berpikir Tidak Terukur Dan Cetematis Anda Harus Lihat Dulu Paulus Memang Berkobar Untuk Membunuh Membunuh Para Muridnya Itu di Ayat Satu Dua Dan Tiga Tetapi Di Ayat Ke Empat Dan Lima Disitu Paulus Berjumpa Dengan Yesus Anda Tidak Percaya Mungkin Tuhan Tidak Bisa Menampakkan Diri Kepada Manusia Tetapi Tuhan Saya Sangat Bisa Itu Beda Tuhan Saya Sangat Bisa Menampakkan Diri Karena Dia Mahadir Kenapa Di Dalam Matius 28 Ayat 20 Yesus Berkata Aku Akan Demikian Yesus Menampakkan Diri Kepada Saulus Dan Di Ayat 15 Itu Saulus Diutus Jadi Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Kontradiksi Yang Bang Nanda Sampaikan Di Dalam Kisah Rasul 9 Ayat 7 Dan 22 Ayat 9 Ayat 22 Ayat 9 Dan Kisah 9 Ayat 7 Itu Tidak Kontradiksi Tidak Kontradiksi Kenapa Saya Bila tidak Kontradiksi Kisah Rasul 9 Ayat 7 Itu Narasi Penulis Bukan Pengakuan Paulus Ya Ingat Itu Itu Narasi Penulis Bukan Pengakuan Paulus Pengakuan Paulus Itu Ada Di Kisah Rasul 22 Ayat 7 Contohnya Saya Kasih Perumpamaan Saya Sedang Pergi Kemal Ketemu Dengan Bang Nandar Saya Melihat Bang Nandar Ini Sedang Berjalan Dengan Seorang Wanita Bergandeng Mem Dibelaik Apa Kepalanya Mungkin Dijajanin Secara Saya Berpikir Ini Pasti Pacarnya Nandar Saya Berpikir Dalam Pola Pikir Saya Pandangan Saya Nanti Ketika Saya Bertemu Saya Bertemu Nandar Bro Ini Pacar Ya Oh Bukan Adik Saya Karena Memang Dia Orang Yang Manja Sedek Kecil Jadi Saya Kacamata Saya Saya Kira Itu Pacarnya Nandar Tetapi Ternyata Pengakuan Nandar Bukan Itu Adik Saya Jadi Dan Juga Di Dalam Kisah 122 Ayat 9 Itu Baru Pengakuan Polus Tentu Namanya Narasi Penulis Dan Pengakuan Polus Pasti Ada Perbedaan Karena Penulis Menulis Dari Kacamata Dia Kalau Polus Bersaksi Tentang Pengalaman Pribadi Itu Membuat Berbeda Jadi Sebenarnya Tidak Berbeda Saling Melengkapi Karena Sudut Pandang Yang Cerita Yang Satu Melihat Dari Kacamata Apa Yang Terjadi Polus Bersaksi Tentang Apa Yang Dia Alami Sehingga Itu Memungkinkan Memberbeda Tapi Sesungguhnya Itu Membeda Karena Yang Satu Narasi Penulis Yang Satu Kesaksian Polus Pribadi Jadi Disini Tidak Ada Kontradisi Disini Hanya Saja Sudut Pandang Yang Berbeda Disitu Yang Harus Paham Dulu Kalau Anda Bilang Polus Itu Nabi Palsu Dari Mana Saya Melihat Pengajaran Polus Dengan Pengajaran Yesus Sama Enggak Pengajaran Polus Kenapa Seseorang Dikatakan Palsu Dilihat Dari Pengajarannya Bukan Otak Atik Ayat Saya Akan Baca Bang Junijalus Tolong Buka Ayat Paulus Dan Yesus Mengajarkan Monogamie Paulus Dan Yesus Mengajarkan Monogamie Dimana Mengajarkan Monogamie Matius 10 Ayat 7 Dan 8 Itu Pengajaran Yesus Tentang Monogamie Coba Bantunya Kulitian Sebab Kita Lihat Pengajaran Ayat 7 Dan 8 Oke Saya Bacakan Pergilah Dan Beritakanlah Kerajaan Sorga Markus Markus 10 Oh Markus 10 Ayat 7 Dan 8 Sebab Itu Laki-laki Akan Meninggalkan Ayahnya Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Keduanya Itu Menjadi Satu Daging Mungkinlah Mereka Bukan Lagi Dua Melainkan Satu Oke Ya Dua Orang Menjadi Satu Lalu Dimana Pengajaran Pulusan Monogamie Di Dalam Timotius Timotius 3 Ayat 2 1 Timotius 1 Timotius 3 Ayat 2 Ya 1 Timotius 3 Ayat 2 Oke Karena itu Pendilik Jemaat Haruslah Seorang Yang Tak Bercacat Suami Dari Satu Istri Dapat Menahan Diri Bijaksana Sopan Suka Memberi Tumpangan Cakap Mengajar Orang Oke Memiliki Satu Istri Pengajaran Yesus Dengan Paulus Monogamie Ini Berbeda Dengan Muhammad Tidak Monogamie Walaupun Dasarnya Monogamie Tetapi Bisa Nambah Ini Beda Dan Juga Pengajaran Yang Kedua Tentang Baptisan Yesus Mengajarkan Tentang Baptisan Matis 28 Ayat 19 Matis 28 Saya akan Ngomong Jadikan Semua Bangsa Mauditku Habis Waktunya Habis Waktunya Pengajaran Paulus Ya Habis Waktunya Padarius Kita Tunggu Besok Biasa Masih Bisa Masih Bisa Klik Siap Bisa 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 Oh Nggak Bisa Nggak Bisa Klik Padarius Saja Ngeklik Udah Nggak Bisa Padarius Sekarang Klik Padarius Klik Klik Nama Pak Julid Indonesia Jangan Klik Nama Saya Dan Bang Nandar Klik Nama Pak Julid Indonesia Ya Ya Coba Biar Biar Muncul Timer Klik Ini Aja Bang Ariansa Suara Aku Kedenger Bang Ariansa Ya Kedengeran Ya Udah Itu Aja Ting Tiktok Aja Kalau Bang Ariansa Tiktok Aja Oke Siap Siap Santai Oke Tidak 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 Silahkan Pak Terima Sip Ternyata Ini Harus Empat Kali Empat Kali Berarti Beda Orang Oke Aku Lanjut Ya Silahkan Oke Ini Saya Sudah Sudah Kepada Pembandingan Perbedaan Antara Yang Katanya Nabi Beneran Dan Yang Katanya Nabi Yang Tidak Beneran Menurut Kristen Ini Saya Sudah Mengarah Kesitu Nah Kalau Nabi Itu Pasti Mempunyai Mujizah Pasti Apalagi Rasul Tidak Mungkin Rasul Tidak Memiliki Keistrimewaan Oke Sejak Saya Baca Dari Mulai Surat Surat Paulus Itu Sama Sekali Saya Belum Menemukan Dimana Ada Mujizah Atau Keistimewaan Yang Yang Bisa Kita Buktikan Sampai Detik Ini Secara Science Ya Contoh Saya Tadi Sudah Memberikan Contoh Saya Senang Mengabarkan Al-Quran Ya Karena Saya Orang Islam Ya Bismillahirrahmanirrahim Dan Engkau Akan Melihat Gunung-gunung Yang Engkau Kira Tetap Di Tempatnya Padahal Ia Berjalan Seperti Awan Berjalan Kalau Kita Melihat Awan Berjalan Itu Kayaknya Yang Enggak Berjalan Kan Kita Disini Awannya Di Atas Kayaknya Diem Kan Gitu Tapi Ternyata Teman Tapi Ternyata Allahuakbar Penelitian Ini Science Ini Mountain Swoy To The Seismic Song Of Earth Ini Dari Eos .org Ini Bukan Wikipedia Bukan Blogspot Bukan Wordpress Bukan Kita Cek Marasi Dia Disini The Movement Are Small On The Order Of Nanometre Line 2 Millimeter Apa Artinya Oke Pergerakannya Sangat Kecil Oke Artinya Pergerakannya Kecil Dalam Urutan Nanometer Pada Garis Dasar Hingga Millimeter Satu Kemudian Yang Kedua Ini Pergerakannya Kalau Teman Pengen Tahu Pergerakannya Seperti Ini Kalau Dicepetin Tapi Gak Mungkin Gunung Geraknya Gini Oke Kita Cek Disini Saya Suka Membandingkan Bergerakan Di Puncak Gunung Dengan Pengukuran Dari Seismometer Referensi Di Dasarnya Para Peneliti Mengemukakan Bahwa Puncak Bergerak Lebih Banyak Daripada Di Pangkalan Tuh Bergerak Gunung 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 Masya Allah Ini Quran 1400 Tahun Yang Lalu Yang Disampaikan Oleh Allah Kepada Malaika Jibril Yang Disampaikan Kepada Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad Sampaikan Kepada Kita Semua Ternyata Terbukti Secara Ilmi Ada Gitu Ini Baru Satu Kedua Nih Surat Atur Dan Demi Lautan Yang Dipanaskan Di Dalamnya Ada Api Kita Cek Tuh Deep Ocean Education Project Deep Ocean Dot Deep Ocean Education Dot Org Tuh Oke Kita Lihat Disini Teman Teman Ternyata Laut Di Dalamnya Ada Api Api Putus Putus Bang Ada Saya Ini Baru Dua Baru Dua Baru Dua Saya Bisa Menampilkan Puluhan Mujizat Yang Sampai Detik Ini ya coba ini dulu ya coba lanjut banget like oke sekarang putus-putus nggak sekarang bagus-bagus Oke sekarang saya minta tolong sekarang saya minta tolong tunjukkan minimal-minimal aja deh dua mujizat Paulus ya dua mujizat Paulus yang sampai detik ini bisa kita buktikan secara keilmuan ilmiah secara science tolong beritahu saya ayatnya lalu beritahu saya data science nya seperti yang telah saya lakukan saya minta dua saja pembuktian bahwasanya Paulus itu eh belum selesai kok baik ini loh ada waktunya ini hahaha lanjut keburu aja oke baik ya udah lanjut deh silahkan banget Pak Darius pertanyaannya apa pak Riaza pertanyaannya tolong buktikan tolong tunjukkan kepada kita umat islam mujizat Paulus yang sampai detik ini bisa kita buktikan secara science tunjukkan ayatnya lalu untuk tunjukkan data saintisnya silakan Oke makasih eh belum ya tempatnya gimana nih tempatnya nih nah ini aku nih bisa nih Hai chapter-tet Hai sip Hai silakan pada Darius Iya makasih Bang Bang Ardiansa seseorang dikatakan nabi bukan harus ada bisa mujizat karena setan pun bisa buat mujizat ya setan pun bisa buat mujizat tetapi seorang dikatakan nabi benar atau tidak dilihat dari pengajarannya pengajarannya benar atau tidak ya kalau hanya buat mujizat jangkan siapa saya jangkan alat Tuhan pun tetap karena Tuhan membiarkan itu terjadi untuk menguji hati orang apakah orang itu hati tetap berpaut saya lupa ayat itu mungkin Pak Julien bisa bantu Tuhan membiarkan itu untuk menguji hati orang apakah orang itu berpaut kepada iman atau dia ini apa atau dia tetap berpaling kepada mujizat-mujizat karena nabi nabi palsu pun bisa membuat mujizat palsu mujizat palsu itu tidak harus datang dari seorang nabi dari Tuhan ya jadi kalau yang kedua Paulus yang polis membuat mujizat itu membangkitkan orang mati menjembukan orang sakit cuma itu yang Paulus buat Paulus tidak membuat seperti nabi Muhammad katanya membela bulan tetapi sampai hari bulannya masih utuh ya tidak bisa dibuktikan juga kalau memang nabi Muhammad memang kalau memang nabi Muhammad pernah apa membela bulan mana buktinya buktinya bulan tetap utuh enggak belah gitu ya tetapi kalau kita mau dibuktikan secara lain memang enggak ada buktinya kalau memang pernah nabi Muhammad membela bulan buktinya mana enggak ada ya itu cuma hanya dongeng-dongeng saja jadi saya baca apa ya saya baca ayatnya ya yang tadi terkait dari Yeremia pasal 17 ayat 10 dikatakan disana aku Tuhan yang menyelidikin hati yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya gitu Pak enggak enggak itu Tuhan mengapa Tuhan membiarkan nabi-nabi palsu membuat mujizat untuk oke hati orang oke oke silahkan silahkan sambil nunggu ya jadi sebuah mujizat itu tidak bisa dikatakan dari Tuhan setan pun bisa ya setan pun bisa di kampung saya bapak saya pun bisa terbang apakah saya bisa katakan dia nabi di sini dik orang alur itu bisa terbang apakah saya bisa katakan dia nabi ya ada dalam dia alur itu orang bisa jalan di laut apakah saya bisa katakan nabi tidak itu karena ada pakai ilmunya jadi mujizat bukan menjadi tolak ukur kebenaran tapi pengajaran itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran seseorang nah apakah polis disebut rasul atau tidak dilihat dari pengajar tadi saya sudah katakan pengajarannya yang pertama tadi bahwa polis mengajarkan monogami Yesus pun mengajarkan tentang monogami Yesus mengajarkan baptisan di dalam Matius 28 ayat 9-19 di dalam kisah perrasul 19 ayat 5 dan 6 disitu polis juga dibaptis polis membaptis ya yang pertama Yesus dengan polis mengajarkan monogami Yesus dengan polis Yesus mengajarkan baptisan dan polis-polis juga membaptis pertanyaan apakah Muhammad mengajarkan monogami apakah Muhammad mengajarkan baptisan enggak itu kan rasul dari Tuhan yang lain kan saya tidak bisa perbandingkan Yesus melakukan perjamuan kudus di dalam Matius 26 ayat 26 dan 28 polis melakukan perjamuan kudus di dalam satu Korintus 11 ayat 25 ayat 23 dan 25 itu tentang perjamuan kudus polis menginjili sebagaimana perintah Yesus Dilematis 28 ayat 29-20 itu perintah Yesus untuk menginjili kepada bangsa-bangsa dan polis menyeberangi laut hanya untuk menginjili itu artinya polis meneruskan pengajaran Yesus dan metode-metode pengajaran Yesus seperti mengajar di sinagoga-sinagoga dilakukan polis juga dimana itu saya baca cepat Junitianus coba bisa baca ya mengajar di polis mengajar di baik cabar saya masih ini narasinya aja narasinya Matius 4 ayat 23 sampai 24 Matius 4 ayat 24 sampai 20 Matius 4 ayat 20 23 dan 24 Oke begini firman Tuhan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilia ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu Ingat Yesus mengelilingi sinagoga dan masuk ke rumah-rumah ibadat apakah dilakukan polis ada di mana kisah-kisah-kisah 19 8 dan 12 baca Pak Bang Kisah 19 ayat 8 dan 12 Oke ayat 8 dulu ya Selama 3 bulan polis mengunjungi rumah ibadat disitu dan mengajar dengan berani oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang Kerajaan Allah Ayat 12 Bahkan orang membawa sepatungan 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 Atau yang pernah dipakai oleh polis dan meletakkannya atas orang sakit maka lenyap Lihatkan mereka dan keluar Oke habis Nanti saya lanjut lagi ya Oke sekarang saya tangkapi ya Oke sebentar Ayo diterima Ya diterima Diterima Oke teman-teman ya Ini mohon maaf Pak Darius ini Sudah kemana-mana Kita tidak membahas Ya baik Kita tidak membahas ajaran Paulus Dengan ajaran siapapun Kita membahas tentang Paulus Nabi palsu atau nabi asli Nah Bapak Darius sudah blunder Pak Di dalam kisah Pak Rosul 22 itu Paulus Berbicara kepada orang Yahudi Ini kesaksian Paulus Ya Kisah Pak Rosul 22 itu Dan mereka yang menyertai aku Blablabla Demikian dengan kisah Pak Rosul 9 Ayat ke 7 Ini juga kesaksian Paulus Nah Justru saya teramat bingung nih Teramat bingung dengan Bapak mengatakan Ini asumsinya Dari penulis Lukas Loh sebetulnya Kisah Pak Rosul ini Pirman Tuhan atau bukan Kok asumsi Si ini begini Asumsi si ini begitu Kalau ada pandangan yang berbeda Berarti itu bukan Pirman Tuhan Kalau Pirman Tuhan itu harus Ia sekata Oke Oke Menurut Lukas Oke Menurut Paulus Kalau menurut Lukas A Ya harusnya menurut Paulus juga A Bukan A sama B Karena semua Kisah Pak Rosul itu Ayat-ayatnya Menurut orang Kristen Itu adalah Pirman Tuhan Kalau Bapak mengatakan Ini kan bukan perkataan Paulus Loh Tetapi berkata tentang Kisah Paulus Ternyata kisahnya berbeda Nah Itu Salah satu hal yang Blunder buat Bapak Pak Yohanes Mohon maaf Matius 7 Matius 7 Itu menceritakan Menceritakan apa Menceritakan Tentang ciri-ciri Nabi palsu Ini tadi tidak tersentuh Sama sekali sama Bapak Matius 7 15 Kita lihat perikupnya Hal pengajaran sesat Nah Ini kan tadi sudah Kita bahas nih Ayat 15 Ayat ke 18 Ini yang menjadi Entry point yang kedua Tidak mungkin Pohon yang baik itu Menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun Pohon yang tidak baik itu Menghasilkan buah yang baik Ini kan ciri-ciri Si Nabi palsu Yesus Di dalam perikupnya aja Hal yang pengajaran sesat Ciri-ciri Nabi palsu itu Adalah Tidak mungkin Pohonnya itu Baik Gitu loh Tapi Pohon yang tidak baik Tidak mungkin Menghasilkan buah yang baik Paulus Pohonnya baik atau tidak Mohon maaf Pohonnya Paulus itu Tidak baik Gitu loh Tadi saya sudah sampaikan Tidak ada Nabi Yang Mantan penjahat Itu tidak ada Tidak ada Nabi yang Mantan Apa ya Mantan pembunuh Nabi yang Kemudian Dia Mempitnah Tidak ada pak Kalau bapak mengatakan Musa pernah membunuh Bani Israel Itu Musa Tanpa tujuan Untuk membunuh Karena memang Musa kuat Ketika Bani Israel Di Aniaya Di Zolimi Musa menonjok Bukan membunuh Kalau Paulus Sengaja Niatnya membunuh Niatnya memang membunuh Tidak ada pak Coba bapak cari Nabi Israel Nabi dari keturunan Ismail Tidak ada yang Mantan pembunuh pak Nabi Muhammad Sejak kecilnya Digelari Al-Amin Bahkan gelar Al-Amin Yang melekat Pada Nabi Muhammad Diabadikan Di dalam kitab Wahyu Pasal 3 14 Saya tunjukkan Ayatnya Wahyu 3 14 Ya Wahyu 3 14 Nih Wahyu 3 14 Ternyata Nabi Muhammad Itu adalah Saksi yang setia Dan benar Permulaan Dari ciptaan Allah Jadi Nabi Muhammad Lebih mulia Daripada Yesus Lebih utama Tapi kita tidak Membahas tentang Yesus Kita membahas Tentang Paulus Sekarang saya ulangi Pertanyaan saya Kalau bapak Tidak mengakui Bahwa Nabi Palsu ini adalah Paulus Sebutkan Nabi Palsu Dengan kriteria Yang disebutkan oleh Yesus Bahwa dia Menyamar Seperti domba Siapa Nabi Palsu Di abad pertama Mas betul Mas betul Pak Masih ada 18 detik Siapakah Nabi Palsu Di abad Pertama Yang mendatangi Murid-murid Yesus Dan si Nabi Palsu ini Menyamar Seperti Kristen Jawab Terima kasih Baik Datanglah Waktunya belum Pak Waktunya belum Pak Sabar Jadi Teman-teman Kita PK ini Untuk menunjukkan timer ya Nah Sebentar Pak ya Tunggu dulu Belum muncul Saya Bajab Satu-satu ya Nanda Ini kurang Selitik Baik Silahkan Timernya Waktunya PKnya Diterima Biar ada Muncul timer Sabar Sabar Pak Julitinus Pak Darius Bang Ardiasa Silahkan Pak Darius Sudah muncul Waktunya Pak Dijawab ya Pertanyaan Bang Ardiasa Pertanyaan Saya Dijawab Silahkan Pertanyaan Saya Sudah jawab Dengar Ayat 7 Dengar Baik-baik Bang Nanda Pasang Kuping Baik-baik Apa Kisah Perosu 9 Ayat 7 Maka Termangu-mangulah Teman-temannya Katanya Tidak mungkin Paulus menulis Teman-temannya Dia pasti bilang Temanku Datanya Dibaca Baik-baik Itu Kisah Perosu 9 Ayat 7 Maka Termangu-mangulah Teman-temannya Kalau Paulus yang mengaku Dia akan berkata Teman-temanku Jadi Pasal 9 Ayat 7 Ini Narasi Penulis Bukan pengakuan Paulus Pengakuan Paulus Itu ada Di Kisah Perosu 22 Ayat 9 Itu sudah clear Tidak usah Otak-atik lagi Teman-temannya Tidak mungkin Paulus berkata Teman-temannya Lanjut Baca Itu yang kedua Saya sudah baca tadi Ayat Tadi saya sudah baca 9 Ayat 7 Dibaca ayatnya Maka Termangu-mangulah Teman-temannya Masa Paulus menulis Teman-temannya Pasti dia bilang Teman-temanku Teman-temannya Seperjalanan Karena mereka Memang mendengar Suara itu Tetapi Tidak melihat Seorang Ini narasi penulis Bukan narasi Paulus Pengakuan Paulus Itu ada Di 22 Ayat 7 Bukan persoalan Sama atau tidak Tapi Penulis ini Ingin baik Pengakuan penulis Narasi penulis Maupun pengakuan Paulus Ingin Pesan yang mau disampaikan Adalah bagaimana Proses Pertobatan Paulus Itu yang mau disampaikan Bukan soal Termangu-mangunya Atau apa Itu bukan Titik poinnya Disitu Nandar Paulus memang Sebelumnya itu Paulus memang Sebelumnya itu Dia pembunuh Tetapi ingat Pembunuh yang sudah Bertobat Bukan tokoh agama Yang jadi pembunuh Ingat Beda tokoh agama Yang jadi pembunuh Tapi seorang Pembunuh yang jadi Tokoh agama Itu beda Dua konteks Paulus memang Seorang farisit Dia pembunuh Tetapi Dia sudah Bertobat Di dalam Pasal 9 Ayat 1 Ayat 2 Dan 3 Paulus memang Ingin pergi membunuh Jemaat di Damsik Tetapi Dalam perjalanannya Dalam perjalanannya Dia berjumpa Dengan Yesus Anda bilang Bagaimana mungkin Yesus berjumpa Dengan Paulus Mungkin Tuhan Anda Tidak bisa Tuhan saya bisa Untuk menampakkan diri Kepada Paulus Orang Malaikat Jibril Apa Malaikat Jibril Aja bisa berjumpa Dengan Nabi Muhammad Masa Yesus Tidak bisa bertemu Dengan Paulus Itu kebangatan Ya Jadi jangan kita Membatasi Kuasa Tuhan Jadi intinya Paulus Berjumpa dengan Tuhan Paulus berjumpa Dengan Yesus Lalu di ayat 15 Dia diutus Oke Sekarang saya mau tanya Jadi Paulus itu Pengajarannya Sama dengan Sama dengan Yesus Tidak ada bedanya Yang beda itu Yang tidak tahu Terus putar-putar Sekarang saya tanya Apa ciri-ciri Nabi-Nabi palsu Ya Coba Bang Dunitian Buka di 2 Petrus 2 Ayat 2 3 4 Ciri-ciri Nabi palsu Oke 2 Petrus 2 Ayat yang ke 2 1 2 Baca Oke Saya Baca ya Nabi dari Ayat keduanya ya Banyak orang Banyak orang Akan mengikuti Cara hidup mereka Yang dikuasai Hawa nafsu Dan karena mereka Jalan Kebenaran Akan dihujat Dan Dari ayat 1 Dari ayat 1 Dari ayat 1 Sesungguhnya Nabi-Nabi palsu Dahulu tampil Di tengah-tengah Umat Allah Demikian pula Di antara kamu Akan ada Guru-guru palsu Mereka akan Memasukkan Pengajaran-pengajaran Sesat Yang membinasakan Bahkan mereka Akan menyangkal Penguasa Yang telah Menebus mereka Oke Jalan demikian Segera mendatangkan Kebinasaan Atas diri mereka Oke Nabi palsu itu Tidak mengakui Kematian Yesus Ya Itu ciri-cirinya Salah satu pertama Nabi palsu itu Menyangkal Penebusan Di dalam Yesus Kristus Itu pertanyaan kedua Nabi palsu yang kedua itu Apa Pengajarannya Sex-oriented Ya Apa dalam pengajaran itu Hawa nafsu Kalau hawanya yang nafsu Beda Ini hawa nafsu Coba baca ayat dua Yang kedua Banyak orang akan Mengikuti cara hidup mereka Yang dikuasai Hawa nafsu Iya Dan Karena mereka Jalan kebenaran Dan akan dihujat Betul Jadi ciri yang kedua Nabi palsu adalah Hawa nafsu Artinya Sex menjadi Sebuah dasar Pengajaran Atau hawanya Bagaimana Perjabulan Berselisian Itu menjadi Salah satu ciri Pengajaran Nabi palsu Kalau kita Saya kritik Kalau kita Mengajar Melihat Surga Islam Dan surga Kristen Sangat beda Surga Kristen itu Surga Maha Kudus Tetapi Surga Islam Surga yang penuh Dengan Sex Ini sudah membeda Timernya pak Sudah selesai pak Waktunya sudah habis Baik banget Saya mungkin Kalau mau bicara Timernya dulu Apa tiktokan saja ini Pakai timer Tetap Atau pakai Tiktokan aja Tiktokan aja Gimana tiktokan aja Iya Kalau sudah Ya sudah Nanti kalau Gimana Terserah ini Tiktokan ya Kalau aku Setuju deh Tiktokan Lalu Tiktok saya Pertama Aku ya Oh siap Silahkan Ada beberapa Hal sebenarnya Akal saya tangkapi Nanti Silahkan Saya ingin Sedikit Membantah Sih Jadi nanti Dilanjutkan oleh Bang Nandar Saya mungkin Dikit aja Bang Nandar Banyak juga Silahkan Bebas Tadi katanya Tidak ada Buktinya Bulan Retak Gimana ini Earth Magazine .org Bukan WordPress Bukan Blogspot Bukan Wikipedia Oke Earth Magazine Earth The Science Science Behind The Headlines Cunasa Spacecraft Reveal Enjin Retakan Kuno Underground Noncracks Retakan Kuno From Moon's Formation Artinya apa sih Nah ini nih Biar enak ya kan Biar bisa dipahami Dua pesawat ruang angkasa NASA Mengungkap Retakan Bawah tanah Kuno Dari Formasi Bulan Tuh Oke Tisatu Banyak sih Sebenarnya Dan ada Dari NASA NASA Itu sudah Diblok Nih dengerin ya Tuh Lihat Ada yang sudah Diblok Ngeri gak Aku save ini Tapi di blok Sama NASA Ngeri gak Tuh 404 Apa artinya Coba Tuh Ini Sumbernya Dari sini Tuh Tuh